Pendekar patung emas jelit 25. Kecurigaan pada si pembesar kota. Bagus-bagus seru perempuan itu kembali sambil tertawa. Perduli apa, teriak atau tidak berteriak pokoknya tetangga-tetangga kita sudah pada mengerti semua keadaan kita, kau orang masih takut apa lagi? Hektometer dengus lelaki berbaju hijau itu kurang puas, tetapi uang sebanyak 10 tahil yang aku dapatkan ini hari bukan dapat dari merampas. Sejak benarnya sudah terjadi urusan apa tanya perempuan yang rambutnya awut-awutan itu dengan nada serius, sedang senyuman yang semula menghias bibirnya kini lenyap tak berbekas lagi. Lelaki berkerudung itu tanya padaku apakah mau untung 10 tahil perak, aku yang melihat wajahnya dalam hati segera tahu kalau dia orang ada urusan yang ingin meminta bantuanku, karena itu aku segera menerimanya. Dia lalu mengambil keluar 10 tahil perak dan diberikan kepadaku di samping memberikan pula sebuah busur dan sebatang anak panah yang diatasnya terikat segulung kertas. Aku tahu, sekarang nyeletuk perempuan itu. Dia orang minta kau pergi membunuh orang, bukan begitu? Lelaki berbaju hijau itu menjadi sangat gelesar sekali. Kenapa kau terus-menerus memotong pembicaraan orang baik? Titik baiklah sekarang kau lanjutkanlah perkataanmu. Lalu dia membawa aku menuju ke sebuah jalan gunung di atas gunung Kim Hudson, dia meminta aku bersembunyi di dalam hutan di samping jalan gunung tersebut, katanya nanti bakal ada 5 enan oraak yang akan turun gunung melalui jalan itu, dia memesan kepadaku kalau melihat mereka turun, panah bersurat ini harus dipanahkan ke arah mereka. Akhirnya kau berhasil membinasakan salah seorang di antara mereka, katanya perempuan itu kembali. Dengan amat kasarnya lelaki berbaju hijau itu mengebrak meja yang ada di sampingnya. Aku suruh kau orang jangan memotong pembicaraanku, kau mengerti tidak bentaknya dengan amat gusar. Baik-baiklah kau boleh teruskan. Lelaki berbaju hitam itu tidak perinlahkan aku untuk membunuh orang, dia cuma meminta aku memanahkan secarik surat kepada mereka, 6 orang yang baru saja turun gunung itu. Aku lalu menunggu di dalam hutan selama setengah jam. Lamanya ternyata sedikit pun tidak salah, ternyata dari atas gunung muncul 6 orang. Aku segera memanahkan, setelah itu lalu putar, badan melarikan diri. Tidak aneh seluruh badanmu berkeringat bau, lalu bagaimana selanjutnya timbrung perempuan itu kembali. Lelaki berbaju hijau itu menelan ludah lebih dulu kemudian baru sambungnya. Aku belum berhasil lari seberapa jauh segera sudah terkejar oleh seorang tua dan dua orang pemuda, sewaktu aku melihat tidak bisa melarikan diri lagi dari kejaran mereka terpaksa memutar badan memberikan perlawanan sengit kepada mereka. Akhirnya kau berhasil dikalahkan seru perempuan itu sambil tertawa. Jika aku orang kalah saat ini mana mungkin bisa kembali ke rumah? Hektometer-hektometer terus terang saja aku beritahu kepada mu si orang tua serta kedua orang pemuda itu semuanya merupakan gentong nasi belaka. Tidak sampai dua jurus aku sudah berhasil pukul mereka bertiga sehingga jatuh bangun dan akhirnya berlutut di depanku minta diampuni jiwanya. Aku yang melihat keadaan mereka sangat kasihan sekali lalu mengampuni mereka. Mendengar kisahnya ini agaknya perempuan itu tidak mau percaya, sambil mencibirkan bibirnya dia tertawa mengejek. Oh oh sungguh serunya kurang percaya. Sudah tentu sungguh, kapan aku orang pernah menipu dirimu? Tanda tanya balas teriak lelaki berbaju hijau itu dengan serius. Lalu siapa lelaki berkerudung itu? Siapa yang tahu jawab lelaki berbaju hijau itu sambil gelengkan kepalanya? Setelah itu aku pun tidak pernah bertemu kembali dengan dirinya, kelihatannya agak menyerupai seorang kakek tua yang sudah berusia 5, 60 tahunan, tubuhnya kurus sekali. Tiden yang bersembunyi di balik rumah setelah mendengar perkataannya sampai di sini segera mendorong pintu berjalan masuk ke dalam. Ma Oji serunya sambil tertawa, coba kau ulangi sekali lagi badan lelaki berkerudung itu apakah kurus sekali? Agaknya lelaki berbaju hijau itu mimpit pun tidak pernah menyangka kalau Tiden bisa membuntuti dirinya sampai di sini. Melihat kehadiran dirinya air mukanya segera berubah sangat hebat, sambil berteriak aneh tubuhnya meloncat ke atas sedang tangannya menyambar sebuah kursi yang terbuat dari bambu dan dilemparkan ke arah Tiden. Tiden segera ayunkan telapak tangannya mengirim satu pukulan menghantam datangnya kursi bambu itu sehingga hancur berantakan dan tersebar ke atas tanah, tubuhnya dengan mengambil kesempatan ini mendesak maju ke depan lalu mencengkeram baju di dada lelaki berbaju hijau itu. Jika kau berani sedikit bergoyang saja segera aku orang akan mencabut keluar seluruh otot-ototmu satu demi satu ancamnya sambil tertawa. Agaknya lelaki berbaju hijau itu termasuk manusia yang suka menindas yang lemah tapi takut dengan yang keras, kali ini badannya dicengkeram oleh Tiden segera gemetar dengan amat kerasnya. BAA, baik-i baik sahutnya gugup, ada omongan kita bicarakan secara baik-baik, ada omongan kita bicarakan secara baik-baik. Air muka perempuan yang rambutnya awut-awut tanan itu pun kelihatan amat gugup dan terkejut sekali, dengan cepat ga menyusupkan uang seberat sepuluh tahil perak itu ke dalam sakunya lalu mengambil sapu siap dipukulkan ke atas badan Tiden. Ayo cepat lepas tangan jeritnya dengan suara yang melengking tinggi. Kenapa kau menangkap lakiku? Tiden tidak ambil gubris terhadap dirinya, dia tetap memandang ke arah lelaki berbaju hijau itu sambil tertawa, tanyanya. Kau sudah melihat betul-betul? Apa tidak salah lelaki itu mempunyai badan yang amat kurus sekali? Dia bisa sangat memperhatikan bentuk badan dari lelaki berkerudung itu karena dia ingin membuktikan lelaki berkerudung yang memerintahkan lelaki berbaju hijau untuk mengirim surat ancaman ini benar atau tidak sama dengan lelaki berkerudung yang muncul di dalam istana Tian Teh Kong itu, karena menurut apa yang dilihat olehnya lelaki berkerudung yang munculkan dirinya di dalam istana Tian Teh Kong itu mempunyai potongan badan yang tinggi besar, jikalau perkataan dari lelaki berbaju hijau yang mengatakan lelaki yang berkerudung itu mempunyai badan yang amat kurus sekali adalah sungguh. Sungguh maka hal ini dengan amat jelas sekali membuktikan kalau lelaki berkerudung yang mengirim surat ancaman ini sama sekali bukanlah lelaki berkerudung yang ditemuinya. Dia merasa hal ini sangat penting sekali, alasan yang paling penting adalah bila mana lelaki berkerudung yang sudah memerintahkan lelaki berbaju hijau itu adalah lelaki berkerudung yang ditemuinya. Maka jelas sekali menunjukkan si pembesar kota atau si siantaya, cuwitsian bukanlah lelaki berkerudung hitam itu, sebaiknya jikalau lelaki berkerudung yang memerintahkan lelaki berbaju hijau ini sama sekali lain dengan lelaki berkerudung hitam yang ditemuinya di dalam istana Tian Teh Kong. Maka keadaan dari si siantaya atau si pembesar kota cuwitsian sangat mencurigakan sekali. Agaknya lelaki berbaju hijau itu saking tegangnya sehingga napasnya serasa sesak sekali, ujarnya kembali dengan gugup. Be'e benar be'e, benar tubuhnya kurus-kurus sekali. Seberapa tinggi badannya? Tanya Tiden kembali. Tidak terlalu tinggi, seperti sepeperti istriku ini. Tanda petik. Tiden segera melirik sekejap ke arah perempuan yang awut-awutan itu lagi, serunya kembali sambil tertawa. Kau tidak omong kosong bukan? Tanda petik. Tidak-tidak perkataan hamba sungguh-sungguh benar tidak ada sepatah katapun yang berbohong. Tanda petik. Tapi apa yang aku dengar selama setengah harian di luar rumah tadi sudah merasakan di dalam sepuluh patah katamu ada sembilan bagian yang sedang berbohong. Wayah lelaki berbaju hijau itu segera berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus, lama sekali dia orang tidak dapat mengucapkan sepatah katapun juga. Air muka Tiden segera berubah menjadi sangat serius sekali, serunya, aku sudah tahu kau orang adalah seorang tukang todong yang terkutuk, kali ini aku tempuni nyawa anjingmu. Tapi lain kali jikalau kau orang masih saja melakukan pekerjaan semacam ini hee titik hee, jangan salahkan aku orang akan mencabut nyawamu pada setahun kemudian. Selesai berkata dengan mengerahkan tenaga dalamnya dia mendorong rubuh ujung tembok dari rumah itu. Setelah itu dengan perlahan dia menoleh ke arah perempuan dengan rambut yang awut-awutan tadi, tambahnya. Lelakimu ini sungguh pandai berbohong, terang-terangan tadi aku melihat dia orang mendapatkan lima puluh tahil perak dari lelaki berkerudung itu sekarang dia bilang cuma mendapat sepuluh tahil perak saja. Heee hee, kamu orang sudah kena dibohongi. Sehabis berkata dengan langkah lebar dia berlalu dari sini. Belum jauh dia meninggalkan rumah itu segera terdengar suara bantingan barang-barang yang amat ramai dari dalam rumah tersebut disusul dengan suara makian dari perempuan tersebut. Bagus, bagus sekali. Kau lelaki bangsat, pandai juga kamu orang mengkorup uang belanya, terang-terangan orang lain perseni kau sebanyak lima puluh tahil perak sekarang kau cuma mengaku mendapat sepuluh tahil perak saja, cepat serahkan empat puluh tahil perak yang lain, kalau tidak lonio segera akan adu jiwa dengan dirimu. Heee heee, titik tunggu dulu, tunggu dulu. Kau jangan mau mendengar omongannya, aku betul-betul cuma mendapatkan sepuluh tahil perak dari orang itu. Aduh! Tanda petik. Selanjutnya terdengarlah suara yang amat berisik sekali bergema dari dalam rumah tersebut. Dalam hati diam-diam Tiden merasa sangat geli sekali, dia segera berbelok keluar dari lorong itu melalui jalan besar, saat ini malam hari sudah tiba, perut pun terasa amat lapar, dalam hati dia segera mengambil keputusan untuk mencari sebuah rumah makan untuk berdahar dulu kemudian baru melakukan perjalanan malam menuju ke kota Cikliang Sian untuk bertemu dengan Wipocu sekalian. Dengan mengikuti jalan besar, dia kembali berjalan puluhan langkah jauhnya, mendadak di depan sebuah kuil dia melihat banyak orang yang berkerumun mengelilingi sebuah lapangan, dari tengah banyak orang itu terdengarlah suara tambur serta gemerangan yang amat ramai sekali, sekali pikir saja dia segera tahu tentunya ada orang yang jual akrobat sedang memberikan tontonannya di sana, dengan perlahan dia pun berjalan menuju ke sana. Tampak orang yang melakukan pertunjukan tersebut adalah seorang kakek tua, seorang pemuda serta seorang nona, saat ini si kakek tua yang ada di tengah kalangan sedang mempertunjukkan ilmu jari sakti Cixin Kang yang jarang ditemui di dalam bulin, dia orang menggunakan jari tengah serta jari telunjuk dari tangan. Kanannya menutul permukaan tanah laut tubuhnya berdiri dengan mengandalkan kekuatan jari tersebut, atau dengan perkataan lain dia menahan seluruh berat badannya dengan mengandalkan kekuatan jarinya itu. Sungguh merupakan sebuah ilmu kepandayan yang sangat lihai sekali. Tiden sama sekali tidak menyangka kalau orang yang melakukan pertunjukan tersebut merupakan seseorang yang memiliki kepandayan silat demikian tingginya, dalam hati merasa sangat terkejut bercampur keheranan. Dia segera maju ke depan untuk meihat lebih jelas lagi, tapi sewaktu dia melihat jelas wayah dari orang tua itu seketika itu juga hatinya seperti digodam dengan sebuah palu yang amat besar, seketika itu juga seluruh tubuhnya gemetar dengan amat kerasnya. Dengan cepat dia mendesak untuk maju ke barisan yang paling depan lantas teriaknya dengan suara yang amat keras, yang lociampul. Tanda petik. Betul, dia memang kenal dengan orang tua penjual silat ini. Bukan saja dia kenal dengan orang tua Xi Yan ini bahkan pada masa yang lalu dia orang masih mempunyai hubungan yang sangat penting sekali dengan orang tua Xi Yan ini. Kakek tua yang sedang mempertunjukkan ilmu LTC Xin Kang itu sewaktu mendengar ada orang yang memanggil namanya dia segera berhenti bermain dan bangkit berdiri, matanya dengan perlahan menyapu ke sekeliling tempat itu bersamaan pula tanyanya. Kawan dari mana yang sudah memanggil aku orang? Sewaktu kakek tua itu melihat Tiden ada di sana air mukanya segera berubah hebat. Kau! Tiden serunya. Tiden mengangguk dengan perlahan, jelas sekali wayahnya kelihatan amat terharu sekali. Wajah kakek tua itu pun terlihat sangat terharu, setelah melotot Tiden beberapa waktu lamanya mendadak kepada para penonton yang ada di dalam kalangan itu dia merangkap tangannya menjura. Saudara-saudara sekalian ujarnya sambil tertawa. Pertunjukan ini hari sampai di sini saja, terima kasih atas kunjungan dari saudara-saudara sekalian. Ketika para penonton mendengar diamo bubaran segera pada meninggalkan tempat itu, uang persenan yang diberikan pun tidak seberapa banyak. Si pemuda serta sengnona yang mengikuti kakek tua itu agaknya kenal juga dengan diri Tiden. Ketika melihat para penonton pada bubaran mereka bersama-sama berjalan mendekati diri Tiden, jelas pada air muka mereka memperlihatkan kegemasan serta kebencian hatinya. Setelah memperhatikan diri Tiden beberapa saat lamanya terdengar si pemuda itu tertawa dingin. Kelihatannya pada waktu dekat-dekat ini kau orang mendapatkan penghasilan yang lumayan juga. Air muka Tiden sedikit pun tidak berubah sedangkan mulutnya tetap membungkam di dalam seribu bahasa. Sengnona itu pun segera tertawa dingin, tambahnya. Kenapa kau orang tidak berbicara? Apa mungkinkah sudah tidak kenal dengan kami orang-orang yang hidupnya tergantung menjual silat? Air muka kakek tua itu segera berubah amat keren, bentaknya. Wih Elha, Lanji, jangan kurang ajar kalian, cepat bereskan barang-barang itu dan kembali ke rumah penginapan terlebih, dulu. Pemuda yang bernama Wih serta Nona yang bernama Lanji itu tidak berani membangkang perintah dari seng kakek tua, dengan gusarnya mereka melotot sekejap ke arah Tiden lalu dengan uring-uringan berlalu dari sana untuk membereskan gemberngan, tambur serta alat-alat lainnya yang ada di dalam kalangan. Tampak kakek tua itu berjalan maju menggandeng tangan Tiden lalu ujarnya. Ayo pergi, kita mencari satu tempat untuk omong-omong. Dengan berdiam diri Tiden mengikuti dari samping kakek tua itu dan berjalan ke sebuah rumah makan. Bagaimana kalau kita naik ke atas loteng? Tanyanya sambil menghentikan langkahnya. Baiklah, kita minum berapa cawan, sahut seng kakek tua sambil mengangguk. Mereka berdua segera naik ke atas loteng rumah makan itu dan mencari sebuah tempat untuk duduk, setelah meminta beberapa macamarak mereka saling berpandangan tanpa ada yang mengucapkan kata-katanya terlebih dulu, agaknya mereka berdua merasa banyak perkataan yang hendak diucapkan tetapi tidak tahu baiknya memulai dari bagian yang mana karena itu sama-sama bungkam diri. Lama sekali baru terdengar Tiden yang mula-mula memecahkan kesunyian. Kau orang tua sudah ada berapa tahun lamanya melakukan pertunjukan jual silat tanyanya. Sudah hampir satu tahun lamanya. Kenapa kau memilih jalan ini untuk melanjutkan hidup kalian kakek tua itu segera tertawa pahit. Kecuali menjual silat lohu masih bisa melakukan pekerjaan apa lagi? A-A-A-A-I, semuanya ini dikarenakan kesalahan hamba. Seru Tiden sambil menundukan kepalanya. Kakek tua itu pun ikut menghela nafas panjang. Kau orang tidak usah menyalahkan dirimu sendiri, orang yang sering berjalan malam pun tidak urung akan bertemu juga dengan setan. Wii bocah itu tidak jayek sambung kakek tua itu lagi. Dan belum pernah meninggalkan lohu sedangkan lanjipun mempunyai perhatian terhadap dirinya, maka itu pada beberapa bulan yang lalu lohu sudah kawinkan mereka berdua. Hal itu bagus sekali sahuti dan sambil mengangguk. Sikap serta tindak tanduk mereka tadi kurang baik terhadap dirimu. Harap kau orang jangan marah di hati ujar kakek tua itu lagi. Tidak, tidak. Mereka memang seharusnya membenci diriku ujar Tiden dengan amat murung. Kau sudah bertemu dengan dirinya siapa tanya Tiden melengap. Si Hang Liu Kiamhek atau si jagoan pedang yang suka pelesiran, Ing Ping Xiao. Belum jawabnya sambil gelengkan kepalanya. Kakek tua itu segera menghela nafas panjang kembali. Kau orang apa merasa yaki perbuatan itu dilakukan oleh si jagoan pedang suka pelesiran Ing Ping Xiao tanyanya. Di dalam sepuluh bagian ada delapan bagian tidak salah, karena sejak kejadian itu di dalam bulim tidak pernah terdengar namanya maupun beritanya lagi. Tanda petik. 0 0 0 0 0 0 0 0. Janjinya dengan dirimu masih ada setahun iamanya bukan tanya takek tua itu lagi. Benar. Sekali lagi kakek tua itu menghela nafas panjang. Loh betul-betul tidak paham apa tujuannya dia orang berbuat demikian? Aku rasa tentunya demi nama baik dirinya, ada orang melangsi jagoan pedang suka pelesiran, Ing Ping Xiao, Sinaga Mega Hang Mong Ling serta Cai Hei merupakan tiga orang jago dari angkatan muda, dia orang sangat mengharapkan bisa menduduki PDA jagoan yang pertama di antara tiga jagoan angkatan muda lain. Baru saja kakek tua itu mau berbicara lagi tampak si pelayan sudah membawa sayur serta arak, dia segera menutup mulutnya kembali. Menaati setelah pelayan itu mengatur sayur serta arak diatus nejati dan segera bangkit memenuhi cawan dari si orang tua lalu memenuhi juga cawannya sendiri, setelah itu dengan berdiam diri masing-masing menghabiskan isi cawannya sendiri-sendiri. Pada akhir-akhir ini kau orang bagaimana tanya kakek tua itu tiba-tiba. Cai Hei sekarang menyabat sebagai kiau tau di dalam benteng pek kiampo. Apa seru kakek tua itu kaget? Cai Hei menyabat sebagai kiau tau di dalam benteng pek kiampo. Hal titik hal ini mana mungkin seru kakek tua itu ragu-ragu. Orang yang bisa menyabat sebagai kiau tau di dalam benteng pek kiampo seharusnya mempunyai kepandayan silat yang jauh di atas para pendekar pedang merah lainnya yang ada di dalam benteng, sedangkan kau titik kau titik. Cai Hei sudah menemui suatu kejadian yang aneh dan mendapatkan pelajaran ilmu silat yang amat lihai dari seorang manusia aneh di dalam bulim. Tanda petik. Siapakah manusia aneh tersebut? Hal inilah Cai Hei ingin sekali mengutarakannya keluar, tetapi berhubung adanya sebab-sebab yang amat penting pada saat ini Cai Hei tidak bisa memberitahukan seluruh keadaan dari manusia aneh tersebut harap kau orang tua suka memaafkan. Dia bisa melatih ilmu silatmu sehingga melebih kepandayan silat dari pendekar pedang merah dari benteng pek kiampo tanya kakek tua itu kembali. Benar. Kalau begitu tentang ingting siauh sudah tentu tidak ada persoalannya lagi. Benar, tetapi Cai Hei harus menanti 8 bulan kemudian baru bisa mencari dirinya, sekarang Cai Hei masih belum bisa. Kenapa tanya kakek tua itu melengap? Sebab-sebabnya Cai Hei tidak bisa menjelaskan sahuti dan sambil gelengkan kepalanya. Ehem. Menunggu setelah semua persoalan ini telah beresentu Cai Hei bisa menceritakan seluruh persoalan ini kepada kau orang tua. Ehem. Bagaimana hidup kalian sampai sekarang masih baik? Tapi harus melakukan pertunjukan silat terus bukanlah suatu acara yang baik. Sebaliknya Alohu merasa sangat bagus sekali, sekalipun pendapatannya amat sedikit tetapi tidak ada ikatan apapun. Tetapi bila mana sampai bertemu dengan orang yang pernah dikenal bukankah? Lohu mengandalkan kepandayan untuk mencari uang kenapa harus malu bertemu dengan orang lain? Tanda petik. Cai Hei cuma mengharapkan kau orang tua bisa membangun kembali kejayaan serta kewibawaanmu seperti tempo hari. Tidak bisa jadi, siapa yang masih percaya dengan Lohu kalau begitu bagaimana kalau berdagang? Soal itu harus membutuhkan sejumlah uang, kalau 15 laksatahil perak cukup tidak ehem, berapa? Tiden segera mengambil keluar uang kertas yang didapatkannya dari si Giyok bin Langjun. Cuh Ho Ai Lo lalu diberikan kepada orang tua tersehut, ujarnya. Uang kertas ini dikeluarkan oleh gudang uang di kota Tiang Anka. Orang tua dengan membawa uang kertas ini bisa pergi mengambil uang sebesar 15 laksatahil perak. Kau mendapatkan uang sebanyak ini dari mana? Tanya kakek tua itu dengan amat terperanyat sekali. Uang itu bukan milik Cai He, pada dua bulan yang lalu secara tidak sengaja Cai He sudah berhasil menawan diri si Giyok bin Langjun Cuh Ho Ai Lo. Kau orang tua tentunya sudah pernah mendengar nama Giyok bin Langjun Cuh Ho Ai Lo bukan? Ehem benar sahut kakek tua itu sambil mengangguk. Menurut berita yang tersiar katanya dia merupakan seorang penyahat cabul yang kejahatannya sudah bertumpuk-tumpuk. Benar, waktu itu sewaktu Cai He beserta putri dari Wipo Chu, William In karena ada urusan melewati sesuatu tempat telah ditemui oleh Giyok bin Langjun ini dengan mengambil kesempatan sewaktu Cai He sekalian cenginap di sebuah rumah penginapan dia secara Diam-diam sudah mencampurkan obat pemabok ke dalam makanan kami, akhirnya hal itu sudah ditemui oleh Cai He dan berhasil menawannya, karena dia kepingin hidup terus segera mengambil keluar uang kertas ini untuk menebus nyawanya. Kakek tua itu segera mengerutkan alisnya rapat-rapat, potongnya. Titik 2. Lalu kau orang menerima uang kertasnya ini dan melepaskan dirinya pergi? Tidak, Cai He menerima pemberian uang kertasnya ini lalu menajatui hukuman mati kepadanya. Eh, 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 seharusnya setelah kau orang mau menerima uangnya ini tidak sepantasnya membinasakan dirinya seru kakek tua itu. Sesaat Cai He turun tangan aku sudah menanyainya dengan amat jelas, Cai He dapat tahu kalau uang itu dia berhasil kumpulkan dari hasil rampokannya selama ini, karena itulah Cai He merasa uang itu tidak sah buat menebus nyawanya, apalagi Cai He pun tidak punya perhatian untuk menggunakan uang sebanyak 15 laksatahil perak ini. Cai He mempunyai maksud bila mana ada waktu luang mau berangkat menuju ke tiangan untuk mengambil uang tersebut dan dibagikan kepada kau miskin. Kalau begitu loh semakin tidak berani menerima uang itu ujar kakek tua kemudian. Tidak mengapa sahuti dan dengan berlahan. Menanti setelah tahun depan aku berhasil menyelesaikan urusan ini dengan si jagoan pedang suka pelesiran ingting siwa kau orang boleh mengurangi 15 laksatahil buat aku orang. Tidak seru kakek tua itu sambil gelengkan kepalanya. Kau bisa bertemu dengan ingting siwa atau tidak masih merupakan satu persoalan, sekarang loh tidak bisa menerima pemberian uang tersebut. Cai He percaya bisa bertemu dengan ingting siwa dan menyelesaikan persoalan ini, kau orang tua harap berlega hati untuk menerimanya. Tidak perlu ujar kakek tua itu sambil gelengkan kepalanya. Loh sampai sekarang masih belum miskin benar-benar sehingga makan pun tidak ada, aku tidak perlu membutuhkan uang sebegitu banyak, lebih baik kau menyimpannya kembali. Agaknya tidak tahu sifat dari orang tua itu dia pun tidak mau mendesak lebih lanjut, dan memasukkan kembali uang ketas itu ke dalam sakunya. Kalau begitu ujarnya kemudian. Kita harus menentukan waktu untuk bertemu muka kembali, kalau tidak ditempai yang demikian luasnya Cai He diharuskan pergi kemana untuk menemui dirimu. Perjanjian dari ingting siwa masih ada satu tahun lamanya, kalau begitu kita tentukan saja pada hari ini tahun depan kita bertemu muka kembali di bawah loteng cuan yang lu di kota Tiang An. Baiklah. Sampai waktunya aku orang tentu akan menunggu. Kakek tua itu segera meneguk habis isi cawanya lalu memperhatikan diri Tiang An sambil tertawa. Sekali lagi lohu mau beritahu kepadamu, kau orang tidak usah merasa menyesal di karena urusan itu, lohu tahu kau orang merupakan seorang pemuda yang jujur maka itu tidak peduli lain kali kau bisa atau tidak menyelesaikan persoalan ini lohu sama sekali tidak memikirkannya di dalam hati. Tidak seruti Ben dengan tegas, tentang persoalan itu pasti akan Cai He urus sampai selesai. Lohu sangat tertarik dengan kehebatan dan kepandayanmu bisa menyabat. Sebagai kiau tahu di dalam benteng Pek Kiam Po ujar orang tua itu sambil tersenyum. Dapatkah kau orang menceritakan kisahmu secara bagaimana bisa memasuki benteng Pek Kiam Po? Cai He kenal dengan seorang pendekar pedang merah dari benteng Pek Kiam Po, dia orang sisya bernama Pek Ta yang merupakan anak murid dari Wipo Chu, pada suatu haria itu. Setelah Cai He memperoleh kejadian aneh, sewaktu melakukan perjalanan melalui kota Gobi Cai He sudah bertemu dengan siap Pek Ta itu, diakukuh mau mengundang Cai He untuk bertemu di dalam bentengnya. Waktu itu Wipo Chu punya keinginan untuk mengetahui kepandayan silat dari Cai He, apakah bisa memenangkan pendekar pedang merah dari bentengnya. Lalu dia perintahkan beberapa orang pendekar pedang merah untuk menyajal kepandayan Cai He. Akhirnya beberapa orang pendekar pedang merah itu sudah terkalahkan di tanganku, ternyata Wipo Chu jadi orang sangat jujur, bukannya menjadi marah dia malah memuji-muji Cai He bahkan memberi jabatan Kiau Tau kepada Cai He. Melihat sikapnya yang bersungguh-sungguh terpaksa Cai He menerimanya. Sungguh tidak ku sangka kau bisa menemui kejadian aneh seperti ini seru kakek. Tua itu sambil memperlihatkan rasa herannya. Lalu ada urusan apa ini hari kau? Datang ke kota Leng Huan Sian ini. Jika membicarakan persoalan ini sukar sekali untuk dijelaskan dengan sepatah dua patah kata saja, persoalan ini dimulai dari muridnya Wipo Chu yaitu Hang Mong Ling main perempuan lacur di tempat luaran. Demikianlah dia segera menceritakan bagaimana Hang Mong Ling diusir dari perguruan, bagaimana dia orang bekerja sama dengan Ho Po Chu menculik William In lalu bagaimana Hang Mong Ling menyiarkan berita bohong di luaran yang menyatakan dirinya sui memperoleh kitab pusaka Ie Chin Keng dari Siao Lim Pe lalu. Bagaimana si anjing langit rasa bumi merebut kitab tersebut sehingga terjadi peristiwa yang amat panjang. Sewaktu kakek tua itu mendengarkan, kisah ini tak terasa lagi hatinya merasa sangat terperanyat sekali, tanyanya titik. Sebenarnya Wipo Chu mempunyai barang pusaka apatoh sehingga membual leiyaki berkerudung itu mau melakukan tindakan kejam semacam ini. Tidak tahu sahuti dan sambil gelengkan kepalanya, selama ini Wipo Chu tidak mau mengakui sudah menyimpan semacam barang pusaka atau tidak, Cai Hai sendiri pun tidak tahu. Mereka berdua sambil berdahar sambil bercerita tidak terasa lagi hari sudah menunjukkan tengah malam, para tetamu yang bersantap di rumah makan itu pun sudah pada berlalu, Akhirnya kakek tua itu bertanya, Kalau begitu malam ini juga kau punya maksud untuk keluar dari kota untuk bertemu dengan Wipo Chu? Benar. Kalau begitu ujar kakek tua itu sambil bangkit berdiri, kita berpisah dulu di sini, pada hari yang sama tahun depan kita bertemu kembali di Loteng Chian Yien Lo di kota Tiang An. Ti Dan segera memanggil pelayan untuk bikin rekening lalu bersama-sama turun dari Loteng dan berpisah di tengah jalan, kakek tua itu kembali ke rumah penginapan sedangkan Ti Dan dengan melakukan perjalanan malam meninggalkan kota untuk menunjuk ke kota Chiki Yang Sian yang jaraknya ada ratusan li jauhnya. Setelah melakukan perjalanan selama satu malam pada waktu hari mendekati terang tanah dia sudah tiba di kota Chiki Yang Sian. Setelah menemukan rumah penginapan Y.L.L. dan bertanya pada pemilik rumah penginapan itu, dia segera mengetahui kalau Wichitsu sekalian memang betul menginap di sana, dengan diantar oleh pelayan dia berjalan mendatangi sebuah kamar. Pelayan itu segera menuding ke arah pintu kamar itu, ujarnya. Sian Seng tua Yang Siwi itu menginap di dalam kamar yang sebelah tengah, mungkin saat ini belum bangun. Ti Dan segera mengetuk pintu sambil berseru, Pocu, apakah kau orang sudah bangun? Pintu kamar segera terbuka, tampak Wichitsu sambil tersenyum sudah berdiri di balik pintu. Tikiau tahu kau melakukan perjalanan malam tanyanya. Benar. Silahkan masuk. Baru saja Ti Dan duduk di dalam kamarnya Wichitsu tampaklah William In, Suma San Ho serta SI pembesar kota Sian Taiya yang mendengar suaranya dari kamar sebelah sudah pada berdatangan untuk menanyakan jejak dari lelaki berbaju hijau itu. Orang itu tentu bukan anak buah dari lelaki berkerudung itu ujar Ti Dan kemudian. Kemarin Chai He menguntit dirinya terus hingga ke dalam kota Lem Huan Sian. Tanda petik. Dia orang segera menceritakan seluruh apa yang didengarnya kepada semua orang. Sedangkan mengenai orang tua yang ditemuinya di kota tersebut dia orang sama sekali tidak mengungkap barang sepatah katapun juga. Wichitsu segera menghela nafas panjang. Hal ini sungguh berada di luar dugaanku. Lohu kemarin menyuruh Tikiau tahu membuntuti dirinya tidak lebih cuma takut sudah salah menduga. Pihak lawan apakah tidak mengirim berita lagi tanya Ti Dan kemudian. Tidak. Kemarin tulisan di atas anak panah itu mengatakan apa saja tanya Ti Dan kembali. Dia bilang tiga orang pendekar pedang merah dari benteng kita. Titik. Ihkun, KHA Hiong serta Pau Kiyapen sudah terjatuh ke tangannya, dia minta barang yang diinginkan supaya dipersiapkan dan menunggu beritanya. Ti Dan menjadi amat terperanyat. HMM ternyata permainannya Iihai juga. Benar seru Wichitsu Sambi. Tertawa dingin. Tetapi di kemudian hari ia bakal menyesal Su sudah memperlihatkan permainan ini. Kini Wipocu punya rencana apa untuk menghadapi mereka. Kini orang kita tidak tahu mereka sudah membawa orang-orang. Itu kemana terpaksa kita harus kembali ke dalam benteng untuk menunggu berita. Di atas suratnya apakah dia orang juga tidak menjelaskan barang apa yang ia minta tanya Ti Dan lagi. Tidak sahut Wichitsu sambil gelengkan kepalanya, agaknya dia mengira Lohu sudah tahu barang apa yang dia minta itu, padahal Lohu sendiri sampai sekarang pun masih tidak tahu barang apa yang sebenarnya dia inginkan. Ti Dan segera menoleh ke arah Chuo Hitsian lalu dengan amat sopannya bertanya. Apakah Chuo Lo Chiampo punya rencana untuk ikut bersama-sama kita pergi ke benteng Pek Chiampo? Benar sahut Chuo Hitsian sambil mengangguk. Dia berani mencari gara-gara dengan I O Olap sudah tentu Lohu harus baik-baik memberi pelajaran kepadanya. Ti Dan termenung berpikir sebentar lantas baru ujarnya kembali. Sekarang dia orang sudah berhasil menawan ketiga orang kita, setelah ada barang tanggungan sudah seharusnya dia orang menampakkan dirinya. Lola percaya dia masih belum berani menampakkan diri secara terang-terangan ujar Chuo Hitsian sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Kecuali dia orang sudah tidak sayang dengan nyawanya sendiri. Lantas Pocu Apa sudah mengambil keputusan untuk menerima ancamannya ini tanya Ti Dan kemudian sambil menoleh ke arah Wichitu. Lohu sendiri sampai sekarang masih belum bisa mengambil keputusan, Karena Lohu tidak tahu barang apa yang orang dia mintai, apalagi seharusnya dia orang memperlihatkan terlebih dulu ih, KHA serta Pau tiga orang yang sudah mereka tawan. Betul sahuti dan sambil mengangguk. Kita harus mengetahui terlebih dulu apakah ih, KHA serta Pau betul-betul sudah terjatuh ke tangannya setelah itu baru memikirkan beberapa syarat untuk ditukar dengan ketiga orang itu. Wichitu melihat Liao Hiet berdiri di pintu depan segera perintahnya. Liao Hiet cepat kau perintahkan orang untuk siapkan makanan, setelah berdahar kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Dengan sangat hormatnya Liao Hiet menyahut dan berlalu dari tempat itu. Tiden yang secara tiba-tiba sudah teringat kembali kedua ekor kudanya yang sudah dititipkan di rumah petani di bawah gunung Kim Hudson Lantas bertanya kepada William In, kau tidak membawa kedua ekor kuda kita? Sudah, sahut William In cepat, kemarin Tia sudah membeli lagi empat ekor kuda jempolan, nanti kita masing-masing menungang kuda untuk kembali ke dalam benteng. Setengah jam kemudian tua muda enam orang sudah selesai sarapan pagi dan melunasi rekening rumah penginapan, setelah itu bersama-sama naik ke atas kudanya dan melakukan perjalanan menuju ke kota Gobi. Jarak ke kota Ciki yang sampai ke kota Gobi ada tiga-empat hari perjalanan, karenanya mereka berenam tidak berani melakukan perjalanan terlalu cepat takut kuda tunggangannya tidak kuat sehingga karena itu perjalanan mereka dilakukan tidak cepat juga tidak lambat. Di tengah perjalanan tiba-tiba William In kirim satu kerdipan matuk kepada Tiden, Tiden yang melihat hal itu segera tahu kalau dia orang mau mengajak dirinya untuk bercakap-cakap karenanya sengaja dia orang memperlambat lari kudanya. Akhirnya makin lama mereka berdua ketinggalan semakin jauh dari rombongan, tanya Tiden kemudian sambil melarikan kudanya berbareng dengan dirinya. Ada urusan apa? Kita semua sudah salah menduga ujar William In sambil menuding ke arah Chuo It Sian yang berlari di depan. Ternyata dia orang bukanlah lelaki berkerudung itu. Sungguh sahutnya tegas satu orang tidak mungkin bisa berubah menjadi dua orang, kemarin dia berjalan bersama-sama dengan kita, sudah tentu dia tidak bisa pergi menyuruh lelaki berbaju hijau itu untuk mengirim surat tersebut. Tetapi lelaki berbaju hijau itu berkata bahwa pada setengah jam sebelumnya orang berkerudung itu baru pergi mencari dirinya, sedangkan dia. Chuo It Sian sewaktu bertemu dengan kita sampai waktu lelaki itu memanahkan suratnya agaknya belum kelewat setengah jam iamanya. Benar sahut William In mengangguk. Dia berbicara dengan kita lama sekali, pasti ada setengah jam lamanya. Kalau memangnya demikian dia orang masih tetap sangat mencurigakan sekali ujar Tiden sambil tertawa. Kenapa seru William In lertegan? Apakah dia orang mempunyai ilmu untuk memisahkan diri? Manusia berkerudung yang memerintahkan lelaki berbaju hijau untuk kirim surat panah tersebut bukanlah manusia berkerudung yang kita temui, melainkan manusia berkerudung yang lain. Bagaimana kau bisa tahu dia adalah orang lain? Tanya William In keheranan. Lelaki berbaju hijau itu bilang orang yang memerintahkan dirinya adalah seorang lelaki berkerudung yang badannya amat kurus sekali, sedangkan, lelaki berkerudung yang kita temui tempoh hari sewaktu masih ada di istana Tian Teh Kong mempunyai perawakan yang tinggi besar dari hal ini saja sudah jelas membuktikan kalau dia adalah orang lain. E.E.I. titik lelaki berkerudung yang melarikan diri sewaktu berada di perkampung Autai Pengcun itu pun agaknya mempunyai perawakan yang amat kurus sekali ujar William In secara tiba-tiba. Tidak salah, kemungkinan sekali memang dia orang sahuti Tiden sambil mengangguk. HMM jika dilihat dari hal ini, orang yang ada di depan kita ini sangat mencurigakan sekali. Jika keadaan ini tidak melihat maka aku sangat mengagumi nyai-nyai yang demikian besar ujar Tiden sambil tersenyum. Kau orang apakah tidak menceritakan urusan ini kepada ayahku? Tanda tanya. Tidak, dia terus-menerus mengikuti dari samping tubuh ayahmu. Lantas suruh dengan care bagaimana membuka suara. Urusan ini harus cepat-cepat dilaporkan kepada Tia, aku pencaya Tia pun masih mengira lelaki berkerudung yang memerintahkan lelaki berbaju hijau itu adalah lelaki berkerudung yang semula. Menanti jika malam nanti kita menginap di rumah penginapan, dengan mengambil kesempatan sewaktu cuwitsian tidak ada di samping ayahmu. Cepat-cepatlah kau menceritakan hal ini kepada beliau. William In segera mengangguk. Tetapi ujar Tiden kembali. Kau tidak boleh tetap ngotot menuduh cuwitsian adalah lelaki berkerudung itu. Kau cukup memberitahu kepada ayahmu saja lelaki berkerudung yang memerintahkan lelaki berbaju hijau itu sama sekali bukanlah lelaki berkerudung yang kita temui di dalam istana Tian Tehkong. Kalau cuma berkata demikian bagaimana Tia bisa mengerti ayahmu itu manusia macam apa? Ada urusan apa yang dia? Orang tidak dapat pikirkan seru Tiden sambil tersenyum. William In segera mengangguk, dia tersenyum. Tidak peduli lelaki berkerudung itu benar cuwitsian atau tidak. Menanti setelah kita kembali ke dalam benteng kemungkinan sekali segera kita orang bisa tahu barang apa yang dia minta sehingga memaksa ayahmu untuk menyerahkan kepadanya. Hari itu malam hari sudah menjelang, keenam orang itu pun baru saja tiba di sebuah kota, mereka segera pada mencari rumah penginapan untuk beristirahat. Dengan mengambil kesempatan sewaktu cuwitsian tidak ada di samping ayahnya William In segera menceritakan bagaimana manusia berkerudung yang memerintahkan lelaki berbaju hijau itu sama sekali bukan manusia berkerudung yang mereka temui di dalam istana Tian Tehkong. Setelah mendengar perkataan itu agaknya Wichitsu sama sekali tidak menjadi terkejut atau heran. Lalu bagaimana tanyanya sambil tertawa? Semula aku mengira dia adalah seorang yang sama ternyata dugaan ini salah, kalau begitu titik kalau, begitu. Kalau begitu hal ini berarti juga manusia berkerudung itu adalah anak buahnya dari manusia berkerudung hitam itu sambung Wichitsu dengan cepat. Selain itu berarti juga ada salah seorang yang harus kita curigai NG, kau orang jangan pikir yang bukan-bukan seru Wichitsu. Kemudian sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Bukannya aku menaruh banyak curiga, tetapi berbagai fakta sudah membuktikan, kalau. Tanda petik. Sudahlah potong Wichitsu sambil mengulapkan tangannya. Kita jangan membicarakan persoalan ini lagi, aku ada satu urusan yang hendak aku tanyakan kepadamu. Urusan apa tanya William Intertegun? Urusan ini sebetulnya ibumu yang cocok untuk bertanya ujar Wichitsu sambil tertawa perlahan, tetapi sayang ibumu tiah meninggal dunia maka itu terpaksa akulah yang mewakili dirinya untuk menanyai kau orang. Sebenarnya kau punya perhatian tidak terhadap di Kiyawa Tawo. William In sama sekali tidak menyangka ayahnya bisa menanyakan soal ini pada saat dan tempat seperti ini, seketika itu juga saking malunya seluruh wayahnya sudah berubah menjadi merah padam. Aku tidak tahu titik. Serunya sambil menutupi wayahnya dengan kedua belah tangannya. Wichitsu segera tersenyum. Aku lihat selama beberapa hari ini kau sudah mulai menaruh rasa cinta terhadap Tiki Yow Tawo, tetapi sekalipun begitu aku harus bertanya terlebih dahulu ke papamu, kau rasa bagaimana? Dalam hati William In merasakan hatinya berdebar-debar dengan amat kerasnya, dia merasa terkejut bercampur girang tetapi tangannya tetap menutupi wayahnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan mengambil kesempatan dia orang tidak ada di sini kau boleh mengutarakan isi hatimu kepadaku, dengan demikian aku pun bisa mengambil inisiatif desak Wichitsu selanjutnya. Dia titik dia, putrimu merasa dia, dia tidak jelek tanda seru benar ujara Wichitsu sambil tertawa. Aku pun merasa dia. Orang tidak jelek hanya saja lohu merasa ada berbagai tempat yang benar-benar membuat orang merasa tidak paham. Tia, kau tidak memahami apa nyatanya William In kemudian dengan malu-malu. Lohu sendiri pun tidak bisa mengutarakannya keluar, lohu cuma merasa agaknya dia mempunyai sesuatu rahasia. Tetapi aku tidak melihat bagian mananya yang tidak beres, kau tentu masih ingat sewaktu si anjing langit Rase Bumi. Menyerang benteng Pek Kiyampo kita pada malam hari bukan? Ujar Wichitsu dengan perlahan. Malam itu setelah si Rase Bumi meninggalkan tebing Sian Chi yang lohu sudah mengundang dia untuk kembali ke dalam benteng dan mengajaknya masuk ke dalam kamar bukuku untuk berbicara. Waktu itu lohu sangat menaruh curiga kalau di alah lukongcu itu lantas dengan sejujurnya lohu minta dia memberitahukan maksud tujuannya. Semula dia tidak mau menjawab akhirnya setelah lohu mendesaknya lebih lanjut mendadak dia meneteskan air mata. Mendengar sampai di situ William L.N. segera mencibirkan bibirnya. Dia memangnya bukan lohu khucu itu setelah dia memaksa dia terus untuk menjawab sudah tentu hatinya terasa tertekan sehingga menjadi sedih hati dan meneteskan air mata. Tidak titik bukan demikian bantah wichitsu sambil gelengkan kepalanya. Waktu itu lohu cuma bertanya kepadanya apakah ada sesuatu perkataan yang sukar untuk diutarakan atau mungkin ada persoalan yang menyulitkan hatinya. Lohu bilang kalau ada tentu aku akan bantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Setelah mendengar perkataan tersebut mendadak dia meneteskan air matanya. Dia bilang jika lohu mau membantu dirinya untuk menyelesaikan persoalan ini hanya ada satu care saja yaitu meminta lohu berkelahi dengan dirinya, mengalahkan dirinya. Apa artinya ini seruilian intertegun? Aku sendiri pun tidak paham tetapi dia orang tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia cuma bilang harap lohu untuk sementara waktu mau menganggap dirinya sebagai musuh besar lalu bertempur dengan dirinya. Jika lohu berhasil mengalahkan dirinya hal ini berarti juga sudah membantu dan menyelesaikan satu persoalan yang menyulitkan sekali. Sepasang matu wilian in segera terbelalak lebar-lebar dengan perasaan sangat terperanyat ujarnya. Ini ini sebetulnya apa artinya? Dia bilang alasannya sampai kini belum bisa diterangkan. Tetapi jika lohu berhasil mengalahkan dirinya maka dia mau menceritakan sebab-sebabnya kepada aku. Lalu dia menyanggupinya tanya wilian interperanyat. Dia mempunyai budi terhadap kita ayah beranak. Bagaimana aku bisa mengabulkan permintaannya yang sangat membingungkan ini seruici itu sambil tertawa pahit. Sampai sekarang dia belum pernah mengatakan sebab-sebabnya. Tidak. Kalau begitu biarlah aku pergi menanyai dirinya. Selesai berkata dia segera pejetar badan siap berlalu dari dalam kamar. Tidak cegah wici itu sambil menarik tangannya. Kau jangan pergi menanyai dirinya. Kenapa? Tanya wilian in keheranan. Setiap orang tentu mempunyai suatu rahasia yang tidak bisa dikatakan kepada orang lain sekarang. Bila mana kau bertanya kepadanya belum tentu dia mau mengutarakannya keluar. Bahkan lohu merasa rahasianya ini tentu tidak ada sangkut lautnya dengan benteng kita. Karena selama beberapa hari ini menurut pengamatan lohu terhadap dirinya. Aku sudah dapat melihat kalau dia sama sekali tidak menaruh suatu rencana terhadap benteng kita. Dia betul-betul merupakan seorang pemuda yang halus budi dan baik-baik. Tetapi kalau memangnya dia mempunyai kesukaran seharusnya kita pergi membantu dirinya ujar wilian in dengan wotot. Benar sahut wih itu sambil mengangguk. Tetapi satu-satunya jalan untuk membantu dan menyelesaikan kesukarannya adalah menyuruh lohu mengalahkan dirinya dengan menggunakan ilmu silat. Coba kau pikir dapatkah hal ini di jalanan? Kalau begitu biar aku pergi bertanya kepadanya, kemungkinan sekali dia mau memberikan jawabannya. Sekali lagi wicitu gelengkan kepalanya. Tidak, jikalau kau bertanya padanya saat ini dia orang bisa salah paham dan menganggap kita ayah beranak masih menaruh curiga terhadap dirinya. Dia berhenti sebentar lantas sambungnya sambil tertawa. Cuma ada suatu waktu di dalam keadaan yang tertentu kau boleh pergi bertanya kepadanya. Keadaan bagaimana tanya wilian in keheranan. Setelah kalian menjadi suami istri wayah wilian in segera berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus, saking malunya tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Setelah kalian menjadi suami istri berarti juga kita sudah satu keluarga, saat itulah kau boleh bertanya kepada dirinya kemungkinan sekali dia mau mengatakan sebab-sebabnya, ujar wicitu lagi. Tetapi dia masih belum jelas mengetahui asal-usulnya bagaimana dia begitu tega menjodohkan. Baru saja berbicara sampai di sini mendadak dia dapat melihat Tiden serta Suma Sanho berjalan masuk ke dalam kamar, dengan terburu-buru dia menutup mulutnya kembali. Dengan perlahan wicitu angkat kepalanya memandang ke arah Tiden serta Suma Sanho yang baru saja masuk ke dalam kamar itu, ujarnya kemudian sambil tertawa. Tik Yau tahu, Sanho kalian keluarlah sebentar, Lohu sedang membicarakan suatu urusan dengan Xiaoli. Dengan sangat hormatnya Tiden serta Suma Sanho menyahut lalu mengundurkan diri dari dalam ruangan. Ketika William In melihat mereka sudah mengundurkan diri segera sambungnya kembali dengan suaranya lirih. Tia, apakah kau tega menjodohkan kami kepadanya dengan perlahan wicitu mengangguk? Bukankah tadi aku sudah bilang dia adalah seorang pemuda yang dapat dipercaya, tidak peduli di dalam hatinya masih menyimpan rahasia apa atau lain kali akan berbuat pekerjaan apa, Lohu percaya dia tidak akan membahayakan keselamatan dari benteng kita. William In segera mengangguk tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Sekarang aku mau tanya lagi, apakah kau sungguh-sungguh menyenangi dirinya? Tanya wicitu lebih lanjut. Siauli serahkan Tia yang mengambil keputusan sahutnya perlahan, dengan air muka yang berubah menjadi merah. Halaman 47-48 Robek hilang. Benar, Lolap masih teringat beberapa tahun yang lalu Pocu pernah mengalah dua biji catur kepada Lolap tetapi akhirnya kita main seimbang. Ini hari Lolap mau melihat apakah permainan caturku ada mendapatkan kemajuan atau tidak. Bagus sekali sahut wicitu dengan girang. Tetapi kita batasi dua kali permainan saja, besok kita harus masih melakukan perjalanan, ini malam kita orang tidak boleh terlalu banyak capai. Berbicara sampai di sini segera tolehnya ke arah William In. In Ji, kau pergilah menyuruh pelayan mempersiapkan seperangkat catur. William In menyahut dan mengundurkan diri dari dalam kamar lalu perintahkan pelayan untuk mengambil alat catur. Setelah semuanya selesai dia baru pergi mencari Tiden serta Suma San Ho ujarnya kemudian. Tikiau tahu, Suma Suheng, bagaimana kalau kita berjalan-jalan ke kebun bunga titik. Padahal dia cuma ingin mengajak Tiden seorang saja, karena melihat Suma San Ho pun ada di situ. Dia merasa tidak baik untuk meninggalkan dia seorang diri oleh sebab itulah sengaja dia mengajaknya sekalian. Ternyata Suma San Ho tahu diri juga, sahutnya dengan cepat, kalian berdua pergilah, aku tidak ingin pergi. Kenapa tidak mau ikut sengaja William In mengomel? Ieeng merasa lelah sewaktu melakukan perjalanan, lebih baik aku cepat-cepat kembali ke kamar untuk beristirahat. Selesai berkata dia sengaja memperlihatkan muka setan pada Tiden lantas kembali ke dalam kamar. Demikianlah akhirnya Tiden serta William In berjalan ke dalam kebun bunga di belakang rumah penginapan tersebut. Agaknya kebun bunga itu tidak pernah terawat karena kelihatan sekali rumput yang tumbuh dengan amat suburnya. Walaupun begitu di dalam pandangan William In tempat ini merupakan suatu tempat yang sangat indah sekali, bersama-sama dengan Tiden mereka berjalan menuju ke sebuah gardu lalu duduk berdampingan. Kau sudah beritahukan urusan itu kepada ayahmu tanya Tiden kemudian. Benar sahut William In mengangguk. Tetapi Tia mengatakan aku banyak menaruh curiga terhadap orang lain dan suruh aku jangan banyak berpikir tidak karuhan. Kemungkinan juga cuo itsian bukanlah manusia berkerudung hitam itu, seharusnya ayahmu jauh lebih jelas dari kita. Dengan perlahan William In mengangguk. Saat ini Tia sedang mencatur dengan dia orang di dalam kamar. Titik. Tanda petik. Tadi ayahmu sedang membicarakan apa dengan kau tanya Tiden kemudian. Coba kau terkasar William In sambil mencibirkan bibirnya. Tiden tersenyum. Apakah kalian sedang membicarakan barang yang diminta oleh manusia berkerudung hitam itu? Bukan jawab William In sambil mengelengkan kepalanya. Membicarakan care-care untuk menolongi KHA serta pau tiga orang? Soal itu tidak ada keharusan untuk mengelabui kau serta suma suheng. Lalu membicarakan urusanmu seru Tiden sambil tertawa. Cuma benar separuh saja. Lalu yang separuh membicarakan siapa tanya Tiden lagi sambil tertawa serak. William In segera menempelkan bibirnya dekat telinganya lantas dengan ada yang manyah sahutnya. Membicarakan dirimu. Membicarakan tentang apa tentang diriku tanya Tiden dengan hati menegang. William In segera kirimkan satu kedipan Matthew yang menggiurkan kepadanya. Coba kau terka lagi ujarnya. Dia orang tua menasehati dirimu untuk jangan terlalu bergaul rapat dengan diriku. Hihi, hihi, justru sebaliknya. Mendengar sampai di situ Tiden segera menjadi paham kembali, dia tersenyum. Kau menceritakan urusan tentang hubungan kita yang sudah mengikat menjadi calon suami istri. Tidak, baru saja aku mau membicarakan urusan itu dengan dia mendadak. Dia balik bertanya kepadaku apakah aku, apakah aku kau mengerti bukan? Tidak sahut Tiden sambil tertawa. Dengan menyanya dia segera mencubit lengan Tiden, serunya dengan suara Eilman. Jikalau kau pura-pura bodoh terus aku tidak mau berbicara lagi. Baik-baiklah aku tidak pura-pura bodoh lagi ujar Tiden kemudian sambil tertawa terbahak-bahak. Lantas bagaimana kau memberikan jawabannya kepada ayahmu? Aku bilang aku tidak tahu. Bagus sekali. Kenapa bagus sekali seru William L.N. sambil mengirim satu kerlingan metu kepadanya? Tidak mau dan tidak tahu mempunyai perbedaan yang sangat besar sekali, bukan begitu? Ehem titik selamanya Tia belum pernah langsung menanyakan urusan ini kepadaku, tadi aku benar-benar merasa sangat malu sekali ujar William L.N. lagi sambil merebahkan dirinya ke dalam rangkulan Tiden. Tidak usah putar-putar lagi, akhirnya bagaimana? Dia bilang sesudah menolongi, KHA serta pau tiga orang segera dia orang tua mau mengawinkan kita berdua. Seketika itu juga Tiden merasakan hatinya terjeblos ke dalam jurang yang amat dalam sekali, dia merasa hatinya bagaikan dipukul oleh hombak samudera yang tak putus-putusnya. Urusan ini merupakan satu hal yang dinantikan sejak lama sekali, juga merupakan sebuah urusan yang paling ditakuti olehnya saat ini dia tidak dapat mengata hatinya girang atau murung, seluruh tubuhnya terasa menjadi sangat tegang sekali, karena dengan demikian berarti juga rencana busuk dari majikan patung emas sudah hampir mencapai kesuksesan. Sedangkan dirinya sebagai seorang patung emas pun bakal mulai memperoleh perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sama sekali merugikan Wijiptu bersama putrinya. Walaupun di dalam hati kecilnya dia sudah mengambil keputusan jikalau majikan patung emas mau perintah dirinya melakukan suatu pekerjaan yang sekali merugikan Wijiptu beserta putrinya akan melakukan perlawanan dengan taruhan nyawa, tetapi setelah dipikir lebih teliti lagi dia pun merasa bahwa urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan kematian dirinya, karena majikan patung emas baru mau memberikan peintahnya yang kedua selelah dirinya kawin dengan William Nien. Sedangkan pada saat itu nasi sudah akan menjadi bubur, jikalau dirinya mati bukankah sama saja dengan dirinya sudah merusak kebahagiaan dari seorang nona? Makanya dia merasakan hatinya sangat bingung sekali. Saat ini William Nien pun dapat melihat dia orang betul-betul mempunyai pikiran yang ruwet, dengan perlahan tangannya ditepuk-tepukan ke atas bahunya lalu tanyanya dengan suara yang amat halus. Agaknya kau merasa tidak begitu gembira? Siapa yang bilang ujar Tiden dengan cepat sambil memperlihatkan senyum ya? Dari sikapmu aku bisa melihat jelas. Tapi belum tentu rasa gembira yang terkandung di dalam hati harus diperlihatkan di atas wayah. Tetapi berita ini tidak seharusnya membuat kau orang merasa sangat tidak gembira. Apakah wayahku memperlihatkan kalau hatiku merasa tidak senang tanya Tiden kemudian? Sedikit pun tidak salah. Kau sudah salah melihat seru Tiden kemudian. Aku tidak mempunyai alasan untuk merasa tidak gembira. Aku cuma, eeei. Ini yang dinamakan ilmu menenangkan hati, yang dimaksud sekalipun gunung ambruk di depan matah, tidak menjadi kaget, gembira tidak kelihatan senang, menemui bencana tidak kelihatan murung, malang tidak tampak mengerang. Omong kosong. Kecuali tidak suka padaku kalau tidak bagaimana bisa melihat kelembira tidak menjadi girang hati selawilian ins sambil mencibirkan bibirnya. Bukankah aku sekarang sedang girang hati ujar Tiden cepat-cepat sambil merah perlihatkan tertawanya yang dipaksakan. Aku bisa melihatkah sengaja memperlihatkan tertawamu yang dipaksakan. Bagaimana bisa jadi ujar Tiden sambil mengangkat bahunya? Aku sudah bilang aku tidak mempunyai alasan untuk bergirang hati. Bila mana seseorang tidak dapat mengikuti perubahan perasaan hatinya dengan memperlihatkan gembira, marah, murung dan sedih hati hal ini membuktikan kalau membuktikan kalau. Membuktikan kalau orang itu adalah seorang yang amat dingin kaku dan tidak berperasaan bukan begitu sambung Tiden dengan cepat. Tapi aku tahu kau bukanlah seorang manusia yang dingin kaku dan tidak berperasaan. Kalau begitu sangat bagus sekali. Lalu kau mempunyai rahasia apa yang terkandung di dalam hatimu desak wilian in lagi. Aku tidak punya rahasia apa-apakah sedang menipu aku. Jika semisalnya aku benar-benar ada rahasia hati maka itu berarti juga aku sedang merasa murung apakah di kemudian hari aku bisa memberikan kegembiraan buat dirimu. Asalkankah benar-benar suka padaku tidaklah perlu untuk merasa murung hati ujar wilian in sambil memandang tajam wayahnya. Sudah tentu aku suka padamu. Wilian L.N. segera menarik-narik ujung bajunya, lantas ujarnya dengan suara yang perlahan, omong sesungguhnya sebetulnya kau mempunyai rahasia atau tidak. Dalam hati Tiden merasakan hatinya serasa berdesir. Haa.haa.haa.haa. Bagaimana malam ini kau bisa memperlihatkan sikap yang demikian berubah dan tidak seperti biasanya ujarnya sambil tertawa paksa. Apakah orang minta bukti? Coba katakan ujar Tiden sambil langkat kepalanya. Sebenarnya Tia sudah cegah aku untuk jangan menanyakan urusan ini kepadamu, dia bilang sekalipun di dalam hatimu. Tersimpan sesuatu rahasia tetapi belum tentu mempunyai bahaya bagi kita ayah beranak, sekalipun begitu. Tetapi aku merasa ada pentingnya juga untuk bertanya lebih jelas lagi kepadamu karena sekarang aku sudah menjadi calon istrimu, aku mempunyai hak dan tugas untuk ikut memikul kemurungan hatimu itu. Semakin lama Tiden merasa hatinya semakin tidak tenang, tetapi pada wayahnya masih tetap memperlihatkan sikapnya yang sama sekali tidak menjadi sesuatu urusan apapun. Jikalau di dalam hatiku tersimpan suatu urusan tentu aku bisa memberitahukannya kepadamu, tapi aku betul-betul tidak mempunyai rahasia apapun. Kalau begitu ujar willian ing lagi sambil memandang tajam wajahnya. Waktu itu setelah kau berhasil memukul mundur si anjing langit rase bumi di atas tebing si anciang dan mengikuti T.L.A. masuk ke dalam ruangan baka di dalam benteng, kenapa kau minta Tia untuk berkelahi dengan dirimu? Kenapa kau bilang apabila Tia bisa? Mengalahkan dirimu berarti pula sudah membantu kau menyelesaikan suatu urusan yang amat sulit? Tiden sama sekali tidak menyangka dia bisa secara tiba-tiba menanyakan kembali urusan ini, untuk beberapa saat lamanya dia orang dibuat kebuahkan tidak tahu bagaimana baiknya untuk memberikan jawabannya. Oh oh soal ini ujarnya agak malu. Sekarang juga aku minta penjelasan yang beralasan dari dirimu. Itu, itu, sebetul nih tidak ada urusan ap-apa sahut Tiden dengan gelagapan. Waktu itu kalian terus-menerus menganggap aku sebagai lukong cuma ke dalam hati aku merasa heki dan ingin sekali titik ingin sekali meninggalkan benteng pek, kiampo, tetapi menginginkan aku orang supaya tetap tinggal di sana. Hatiku waktu itu benar-benar merasa serba susah bahkan ayapmu terus-menerus mendesak aku dan bertanya apakah didayam hatiku sudah tersimpan satu rahasia. Di dalam keadaan terdesak mendadak dalam ingatanku berkelebat satu akal aku pura-pura memperlihatkan kalau aku benar-benar mempunyai sesuatu rahasia hati yang tidak bisa diberitahukan kepada orang lain, dengan mengambil kesempatan itu aku pun mengajak dia untuk berkelahi. Padahal aku tahu ayahmu pasti tidak akan mau bertempur dengan diriku, saat itu aku sengaja berkata demikian sebetulnya bertujuan agar ayahmu menarah rasa curiga yang lebih besar lagi terhadap diriku sehingga mengizinkan aku meninggalkan benteng pek, kiampo kalian itu. Penjelasan ini sama sekali tidak sesuai dengan keadaan Sir William Ine kemudian setelah selesai mendengarkan perkataannya itu. Tetapi hal ini merupakan kejadian yang sungguh-sungguh. Agaknya William Ine merasa sangat tidak puas dengan penjelasannya itu, dia tundukkan kepalanya tidak mengucapkan sepatah katapun. William Ine dengan sikap seperti sengaja seperti juga tidak sengaja menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, lantas bisiknya dengan suara yang amat lirih. William Ine, jikalau kau merasa tidak tega hati ternadap aku orang kau boleh beritahukan kepada ayahmu sepaja untuk sementara waktu menunda maksudnya untuk menyelenggarakan perkawinan di antara kita. William Ine merasa semakin tidak puas lagi, mendadak dia bangkit berdiri. Baik, aku segera memberitahukan urusan ini kepada Tia. Tanda petik. Selesai berkata dengan gemas dan marahnya dia berlari meninggalkan gardu tersebut. Dengan pandangan yang amat sayuti dan memperhatikan dia orang berlalu meninggalkan kebun bunga itu, dalam hati dia benar-benar merasa sangat sedih sekali, tetapi dia pun merasa sedikit girang hati. Dia menganggap bila mana William Ine benar-benar memberitahukan perkataan ini kepada ayahnya maka untuk sementara waktu wicitu tentunya akan menghapuskan pikiran tersebut. Walaupun hal ini akan menusuk hatinya tetapi terhadap kehidupan selanjutnya malah mempunyai kebaikan. Jika dibicarakan dengan perkataan lain, dia menganggap sehari dirinya belum kawin dengan William Ine maka satu hari pula majikan patung emas tidak dapat memberikan perintahnya. Yang kedua, jika secara demikian berlarut-larut terhadap rencana busuk yang disusun oleh majikan patung emas pun menjadi kurang menguntungkan sebaliknya terhadap dirinya sendiri. Wicitu dan William Ine sangat menguntungkan sekali. Tetapi apakah William Ine benar-benar pergi ke kamar ayahnya dan meminta dia orang tua untuk sementara waktu membatalkan maksudnya hendak mengadakan perkawinan di antara mereka? Tidak. Sama sekali tidak. Dia terus berlari masuk ke dalam kamarnya di rumah penginapan tersebut lantas naik ke atas pembaringan untuk tidur dengan lelapnya. Keesokan harinya tua muda enam orang sesudah membereskan rekening segera meninggalkan rumah penginapan itu untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Benteng. Di tengah perjalanan tidak terjadi urusan apa-apa, pada hari keempat siang akhirnya mereka bernam sudah tiba kembali ke dalam benteng Pek Kiyampo. Di bawah sambutan yang amat hormat dari beberapa puluh orang pendekar pedang merah Wicitu masuk ke dalam benteng dan duduk di tengah ruangan, tanya-nya kemudian kepada si jago pedang penembus suluh hati, Siapetak? Peketak, sudah beberapa lama kau kembali ke dalam benteng? Tanda tanya. Hamba sudah ada enam, tujuh hari lamanya kembali ke dalam benteng. Apakah di dalam benteng sudah terjadi sesuatu urusan? Tanya Wicitu kembali. Tidak. Apakah tidak menemukan adanya manusia yang tidak dikenal menyusup ke dalam benteng kita? Tidak ada, sejak pocu meninggalkan benteng keadaan di sini sama sekali aman tenteram tidak terjadi suatu peristiwa pun. Dengan perlahan Wicitu menyapu sekejap ke arah para pendekar pedang merah yang berdiri di sampingnya lantas tanyanya. Kalian semua pada menerima perintah untuk meninggalkan benteng guna menawan Hang Mongli yang manusia terkutuk itu, sewaktu kembali ke dalam benteng ada siapa yang pernah bertemu dengan Ihkun, K.H.A. Chai Hiong serta Pau Kiyayan. Ticu tidak ada yang melihat sahut para pendekar pedang merah secara berbareng. Bagaimana dengan mereka bertiga? Tanya siapa ketah dengan amat terperanyat. Mereka bertiga sudah terjatuh ke tangan seorang manusia berkerudung hitam. Segera dia menceritakan seluruh kejadian itu dengan sejelas-jelasnya. Sampai waktu ini masih ada 72 orang pendekar pedang merah yang belum kembali dari tempat luaran. Apakah Ih, K.H.A. Serta Pau Tiga orang betul-betul terjatuh ke tangan manusia berkerudung hitam itu masih merupakan satu pertanyaan yang mencurigakan bagiku ujar siapa ketah dengan perlahan. Tidak akan salah lagi seru Wicitu sambil tertawa dingin tak henti-hentinya. Manusia berkerudung itu tidak perlu menggunakan omongan bohong untuk menipu kita. Ih, K.H.A. Serta Pau Tiga orang pasti sudah terjatuh ke tangan musuh. Siapa ketah termenuk berdiam diri. Dia minta Lohu kembali ke dalam benteng untuk menunggu kabar beritanya ujar Wicitu lagi. Maka di dalam beberapa hari ini pasti ada berita yang akan muncul, kalian seharusnya sedikit berhati-hati lagi. Selelah semuanya selesai dia segera memerintahkan untuk mempersiapkan perjamuan buat menyambut datangnya si Sian. Taiya atau si pembesar kota Chuo It Sian. Sore itu dengan membawa Mabok Tiden balik kembali ke dalam kamarnya, si Lohu Chia itu pelayan tua segera membantu dia membawakan sebas komair untuk cuci muka, lalu sambil tertawa pecengisan ujarnya. Tiki Yau Tau, katanya Hang Mong Ling itu bangsa Cilik sudah mati. Benar sahut Tiden sambil mencuci muka. Dia dibinasakan oleh sebuah batu yang disambit oleh manusia berkerudung hitam. Sebetulnya manusia berkerudung itu berasal dari aliran mana tanya Loh Chia lagi. Sampai sekarang masih belum tahu. Hamba dengar si Rase Bumi Bun Jin Chu pun sudah mati tidak salah, dia sudah bunuh diri. Dia orang kenapa mau bunuh diri desaksi Loh Chia lebih lanjut. Tiden segera melemparkan handuknya ke arah dia lantas menepuk-nepuk bahunya. Aku baru saja pulang ujarnya sambil tertawa. Sekarang aku orang harus tidur dulu dengan nyenyak lain kali saja aku beritahukan kepadamu. Baik, baik, baik sahut Loh Chia sambil bungkukan dirinya memberi hormat. Heee, heee, hamba selamanya tidak bisa menghilangkan penyak cerwetnya ini, Tiki Yau Tau silahkan beristirahat. Beristirahat selesai berkata dengan mengambil baskom air itu dia mengundurkan dirinya dari dalam kamar. Tiden segera naik ke atas pembaringan untuk beristirahat, tidak terasa lagi dia sudah tertidur dengan amat nyenyaknya. Menanti setelah didengarnya ada orang yang mengetuk pintunya dia baru bangun dari pulasnya, ketika melihat keluar jendela. Terlihatlah hari sudah gelap, dengan tergesa-gesa dia meloncat bangun sambil bertanya. Siapa? Aku. Suara dari William Ian. Silahkan masuk ujar Tiden kemudian sambil tersenyum. Kenapa tidak pasang lampu tanyanya? Aku baru saja cuci muka sebentar, kemudian sudah tertidur dengan amat nyenyaknya. Dia segera menyulut lampu kamar dan katanya sambil tertawa, apa sudah waktunya untuk tidur malam? Sudah hampir sahut William Ian mengangguk. Aku lihat satu siangan kamu orang terus menerus tutup pintu tidak keluar makanya sengaja aku kemari untuk menjenguk, tidak taunya kau sedang tidur. Setelah tiba di dalam benteng hatiku merasa amat tenang sekali, karenanya mudah sekali untuk tertidur nyenyak. Hii, hii, kiranya kau pun mempunyai perasaan hati tenang setelah kembali ke dalam benteng sehingga bisa tertidur dengan amat nyenyaknya ujar William Ian sambil tertawa. Aku masih mengira kau dapat bersikap seperti di tempat luaran, melihat kegembiraan tidak senang, menemui bencana tidak murung. Kau orang sungguh pintar sekali mencari kelemahan ucapan orang lain seruti dan sambil langkat bahunya. Tia serta Chuo Itzian sedang ngomong-ngomong di dalam kamar buku, bagaimana kalau kita pergi ke sana? Baiklah, mari kita ke sana. Rasanya kau sudah tidak menaruh rasa curiga dengan Chuo Itzian? Rasa curiga sudah tentu masih ada sedikit ujarti. Then sambil tertawa. Tetapi kalau memangnya ayahmu menyalahkan kita orang terlalu banyak menaruh curiga kepada orang lain lebih baik untuk sementara kita lepaskan rasa curiga tersebut. T.L.A. sering menggunakan hati seorang budiman untuk menghadapi pikiran licik manusia rendah, aku merasa khawatir. T.D.N. termenung sebentar lantas ujarnya sambil tertawa, Bila mana kau merasa khawatir aku bisa ajarkan satu kere buat dirimu. Coba kau katakanlah. Selama beberapa malam ini kau jangan tidur tetapi sembunyilah di luar jendela Chuo Itzian untuk melakukan pengintaian. Kau menganggap ji kalau dia adalah manusia berkerudung hitam itu maka dia bisa melakukan gerakannya pada malam hari. Tanya William L.N. sambil memperhatikan wajahnya. Benar sahuti dan mengangguk. Kemungkinan sekali di waktu malam secara bersembunyi-sembunyi dia bisa mendekati jendela dari ayahmu untuk kirim beritanya. Apakah yang kau maksud dengan berita adalah waktu serta tempat untuk saling tukar-menukar barang? Tanya William L.N. perlahan. Benar. Dapatkah dia orang pergi mencari barang milik ayahku dengan mengambil kesempatan sewaktu ada di dalam benteng kita? Tidak mungkin sahuti dan sambil gelengkan kepalanya. Jikalau dia menganggap barang tersebut bisa dicuri sejak dahulu dia sudah turun tangan untuk mencurinya. Dengan perlahan William L.N. mengangguk. Jikalau menyuruh aku seorang diri mengawasi gerak-geriknya dengan seorang diri aku rasa terlalu tidak enak, bagaimana jika kau temani aku ujarnya kemudian?